Intro Halo Pren, kembali lagi bersama pengikut Mupi Pada video kali ini gue akan melanjutkan serial drama Island part kedua atau episode ketujuh Tanpa spoiler di awal langsung aja ke alur ceritanya Cerita dilanjutkan dengan si John merenungkan hatinya sejenak merasa bersalah atas perbuatannya Membunuh saudara kandung sedarahnya secara brutal Akibat dampak terkena paparan godaan iblis napsu membuat Chanhee menjadi tidak terkendali berusaha membunuh Miho Meski kenyataannya pahit, John harus menanggung sebab akibat berurusan dengan sosok iblis Ia tidak bisa menyangkal satu hal dan yang lainnya bahwa sosok iblis itu adalah kakaknya sendiri Lantas, John memberikan batu berapi perwujudan dari Chanhee kepada Pan Diketahui, Yomji mengajutkan kita semua dibalik sifat polosnya Ternyata ia bersekutu dengan Gung Tan, sosok manusia iblis lawan terkuat dari Pan Kemudian, scene flashback kelima belas tahun silam saat itu Gung Tan bersama Yomji terdampar di sebuah kuil Bekbekju Sebuah tempat keberadaan para sekte pengikut rahasia bernama Insan Adi Widya Berkedok menyelamatkan umat manusia tetapi bukan menyelamatkan manusia normal pada umumnya Mereka menyebutnya dengan istilah kata-kata manusia berharga Ataupun disebut dengan istilah Insan Adi Widya Gung Tan yang sudah dihianati oleh manusia tentunya sangat marah tidak mempercayai siapapun termasuk orang-orang aneh di depan matanya Berkali-kali mempertanyakan siapakah mereka ini dan apa tujuan mereka membawanya ke kuil tersebut Kebenaran berangsur-angsur terungkap berbagai peristiwa ini tidaklah kebetulan Melainkan sudah direncanakan dengan sangat matang Penuh dengan terencana oleh sekte Insan Adi Widya Menciptakan sebuah makhluk terpilih untuk memenuhi kebutuhan hasrat mereka menjadi manusia keabadian Salah satunya adalah Gung Tan orang yang telah dipilih oleh mereka Setelah mengalami trauma dalam kehidupan pribadinya Gung Tan menjadikannya seorang monster membuatnya tak lagi tertipu oleh mereka Ia tidak akan membantu ataupun berpihak kepada sekte manapun Dan ternyata Bik Su Jong dulunya adalah berpihak kepada sekte itu Mereka mempunyai tabiat busuk memiliki satu tujuan yang sama Tapi keadaan merubah segalanya ketika Bik Su Jong berhasil menciptakan Pan dan Gung Tan sang pemburu iblis dari kegelapan Sebaliknya Bik Su Jong memilih berlawanan dengan mereka Tidak satu pemikiran lagi memiliki tujuan bijaksana Menyelamakan dunia dari kehancuran Namun kenyataannya Gung Tan menjadi korban untuk kedua kalinya Ia menjelma menjadi sosok manusia iblis terkuat Setelah tubuhnya mendapatkan kekuatan dahsyat dari hewan semacam lentah Yang telah dileburkan oleh mereka ke dalam tubuhnya Dia yang terasing telah bergabung dengan sekte rahasia Memulai perjalanan balas dendam atas pengkhianatan yang mereka lakukan Dengan asumsi main hakim sendiri memutuskan untuk melawan keadilan dengan tangannya Kembali ke masa perbudakan pelatihan yang begitu keras dan susah untuk digapai Keduanya cukup kesulitan beradaptasi dengan sesi ujian itu Sangatlah berat menguras tenaga dan pikiran mereka Dipaksa oleh keadaan untuk bisa menguasai sebuah belati suci Yang nantinya menjadi sebuah senjata bagi mereka untuk membinasakan sosok iblis napsu Pada mulanya Gung Tan dan Pan sangat kesakitan ketika keduanya berusaha menggenggam belati suci mereka masing-masing Yang memiliki energi yang sangat panas Hasil kerja kerasnya pun membuahkan hasil Pan bersama Gung Tan akhirnya menguasai belati suci tersebut Akan tetapi memiliki pancaran sinar yang berbeda Pan mempunyai cahaya putih menggambarkan jika sosoknya mungkin adalah orang yang baik Sebaliknya Gung Tan memiliki cahaya kegelapan yang bersikap buruk Won Jae-yong yang memiliki rasa empati tinggi terhadap keduanya Ia selalu pergi diam-diam memberikan mereka makanan persembahan untuk memulihkan jiwa keduanya Agar mereka dapat melakukan sesi latihan dengan sangat cepat Hingga suatu ketika mereka pun sangat terlatih dan terampil dalam senjata Sebab itu adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dunia dari para monster Selagi menunggu Won Jae-yong mengaktifkan sebuah perisai batu untuk menyegel para iblis Mengingat usianya terbilang masih muda itu sangatlah sulit Akan tetapi jika Won Jae-yong berhasil menguasai kultipasinya sekarang Para pemburu iblis tidak akan diperlukan lagi Di luar dugaan Won Jae-yong mengajak Pan dan Gong Tan pergi bermain kecuruk menjadi malapetaka bagi mereka Tindakannya tersebut ada konsekuensinya yang akan ditanggung Won Jae-yong jatuh pingsan setelah ia digigit oleh Pan Hal itu membuat Gong Tan berasumsi bahwa situasi sekarang adalah waktu yang tepat untuk kabur dari mereka Sayangnya Pan yang merasa bersalah memilih untuk kembali ke kuil Tae Jang Sa Oleh karena itulah mereka pun mendapatkan hukuman dari Bik Su Jong Won Jae-yong akhirnya sadarkan diri tapi ia menyalahkan dirinya sendiri Akibat tindakannya itu Pan bersama Gong Tan mendapat sebab akibatnya Pertemanan yang kuat saling terikat satu sama lain Membuat Won Jae-yong memutuskan akan menerima takdirnya menjadi sosok dewi Untuk menyelamatkan dunia agar kedua temannya itu terbebas dari belenggu perbudakan iblis Setelah dewasa Gong Tan bersama Pan tumbuh dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan tidak diperlakukan sebagai manusia Dipaksa menuruti tita dari Bik Su Jong membinasakan para monster Ketika Pan disibukan melawan monster, Gong Tan memilih berlawanan membunuh manusia ketimbang iblis Sisi psikopatnya pun muncul setelah mengesekusi orang di depannya memiliki kepuasan dan antusiasme tersendiri baginya Tak lama muncullah Won Jae-yong kembali lagi ke kuil Tae Jang Sa setelah berkelana untuk menguasai kultipasinya Lantas ia pun membuat kesepakatan dengan Bik Su Jong yang mana ia akan menciptakan sebuah perisai baru Yang akan menyegel para monster dan iblis secara kekal Dengan satu syarat Bik Su Jong harus membebaskan kedua temannya Tentu jelas Gong Tan yang tidak terlalu dekat dengan Won Jae-yong tak mempercayai ucapan Won Jae-yong Gong Tan meragukan rencana darinya bahwa ia tidak akan mempercayai siapapun setelah perbuatan mereka mengubahnya sebagai sosok monster Ia pun memperingati Pan bahwa mereka harus lebih dulu menyerang sebelum diserang oleh mereka Singkatnya di malam hari tepat ritual penyegelan iblis akan berlangsung Won Jae-yong dengan sangat rampil menciptakan sebuah perisai batu untuk menyegel para iblis di atas bukit termasuk Gong Tan dan Pan akan terseret juga Oleh sebab itulah Bik Su Jong membebaskan keduanya dari penjara bawah tanah Namun itu tidak membebaskan mereka dari belenggu perbudakan Keduanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak besar berdali mengikuti ritual penyegelan Maka dimulailah kejadian yang janggal di mana Pan dan Gong Tan akan dibakar hidup-hidup oleh sekutu Bik Su Jong Selagi menunggu Won Jae-yong menyempurnakan perisainya tersebut Karena mereka ingin mengantisipasi akan perwujudan sosok manusia setengah monster bisa menjadi bumerang bagi mereka Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi Pan dan Gong Tan dihanati oleh Bik Su Jong dan sekutunya setelah tugas mereka selesai Selayaknya barang yang sudah usang tidak diperlukan lagi Hal itu membuat Gong Tan sangat lamara dengan instingnya tidak pernah meleset dan terbukti mereka semua berhianat Setelah apa yang mereka lakukan berhasil melindungi umat manusia Akan tetapi balasannya begitu menyakitkan bagi mereka Alhasil kepribadian iblisnya pun aktif membuat porak-poranda di sekitarnya Membalas dendam kepada mereka lebih kejam dari balasan mereka Merampas organ tunggal mereka dengan sangat sadis dan brutal Tidak butuh waktu lama bagi keduanya membantai semuanya dengan kekuatan iblis tersebut menjadi karma bagi semuanya Ketika makhluk yang mereka eksperimen melawan sang majikan Pan berhasil sampai di bukit ritual penyegelan dalam bawah sadar Ia menghampiri Won Jeong dengan tatapan mengerikan penuh dengan kemarahan atas pengkhianatan Tak berselang lama Gong Tan datang sambil membawa kepala Bik Su Jong memperlihatkan kemurkaannya di depan semua Upaya Won Jeong menyadarkan Gong Tan menjadi sia-sia Ketika kemarahannya terlalu besar tak lagi sanggup membendam kemarahannya selama bertahun-tahun Puncaknya ia pun berupaya membunuh Won Jeong Kepekaan dari Gong Tan lebih tinggi jika nyawanya terancam oleh saudaranya sendiri Oleh karena itu ia pun menggantikan posisinya kepada Won Jeong Sehingga Won Jeong pun terluka ditusuk oleh belatih suci milik Pan Tanpa kesengajaan yang awalnya ingin membunuh Gong Tan malah terkena Won Jeong Bahkan menembus batas sebuah perisainya Dengan demikian beban Pan dan Gong Tan menjadi pemburu iblis akhirnya terbebas Dalam kondisi sekarat Won Jeong meminta Pan untuk tidak melupakannya Ia berjanji akan menyelamatkannya kembali hingga saat itu tiba Satu hal yang pasti Pan harus mengenali sosoknya Semuanya berakhir dengan tidak terduga rencana para leluhur gagal dengan gugurnya Won Jeong sebelum bertugas Jiwanya dimasukkan ke dalam sebuah patung Dol Harubang Sebagaimana tindakannya itu hampir saja berhasil dan tiba waktunya nanti hari reinkarnasi itu akan datang Dengan kata lain para iblis pun akhirnya sebagian tersegel dengan kekal di bawah tanah Singkat cerita Miho akhirnya memilih untuk mengaktifkan kekuatan dari Won Jeong Karena ia sadar orang-orang di sekitarnya mulai dalam bahaya akibat sosok iblis nafsu yang mengaguminya Lantas Miho bersama Pan mendatangi nenek Bekju untuk meminta bantuan bagaimana caranya mengaktifkan sebuah perisai batu untuk menyelamatkan orang-orang Nyatanya cukup sulit bagi Miho dengan tubuhnya yang sebenarnya itu bukanlah dirinya yang sekarang Semua yang telah ada di dalamnya harus dibuang habis Dirinya merupakan wadah reinkarnasi dari sosok Dewi Won Jeong yang terjebak di tubuh wanita pribumi yang lemah Lalu nenek Bekju menunjukkan sebuah artepak kuno tamra menunjukkan rasa sakit yang dialami oleh Won Jeong dibunuh oleh orang terkasihnya Sontak saja ia pun merasakan sakit yang amat menyiksa tubuhnya sampai ke tulang-tulang Pergi begitu saja tak bisa berkata apa-apa dengan kejadian barusan Keesokan paginya Direktur Jang mengajak Miho untuk melakukan latihan menembak karena ia tahu jika Miho dalam kondisi kurang pit Setelah rentetan kejadian yang menimpanya cukup mengejutkan Miho rupanya sangat piawai bermain senapan tersebut Kemudian ia pun berkemas memutuskan untuk berlatih kultipasi membangkitkan kekuatan perisai Won Jeong yang berada dalam tubuhnya Tak cuma itu saja Direktur Jang turut serta mengutus si John untuk mendampingi Miho di luar sana karena tugasnya sudah dipastikan melindungi Miho dari marah bahaya Walaupun sempat tidak disetujui oleh pandangan kehadiran John berada di samping Miho bisa membuat Miho berada dalam bahaya seperti tindakan yang sebelumnya Pada akhirnya mereka pun sampai di pondok nenek Bekju yang sangat damai terletak di sebuah bukit yang asri memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian orang Untuk pertama kalinya John akhirnya bertemu dengan salah satu leluhur pulau Tambrak Yang menurutnya sangat berkarismatik di usianya yang terbilang tidak muda lagi Singkatnya Miho berganti pakaian untuk melengkapi sesi latihan kultipasinya dengan pakaian yang sama persis dengan sosok Won Jeong Hal itu membuat Pan sangat terpukau dengan Miho mengingatkannya kembali kepada sosok Won Jeong yang sangat mirip tidak ada perubahan sama sekali seperti dulu dan sekarang Sayang sekali Pan tidak bisa berdekatan dengan Miho ketika bermeditasi memfokuskan dirinya latihan kultipasi Ia hanya bisa mendekatinya dengan jarak 50 langkah darinya Jika melanggar itu akan berakibat patal bagi Pan Lantas nenek Bekju memberikan dasar-dasar latihan pengaktifan sebuah perisainya untuk menguasai 5 energi yang harus disalurkan ke dalam tubuhnya Di antaranya ada energi air, tanah, angin, matahari, dan langit yang wajib diserap untuk disetabilkan ke seluruh jiwanya Dan melepaskan dari tubuhnya menghubungkan sebuah energi Sesudah inti sihir terisi penuh oleh energi maka itu akan otomatis memancarkan kilauan sinar yang terpancar di dalam tubuhnya Di samping itu si John mulai mengeluhkan pekerjaannya menjadi Kang Kayu Mempertanyakan kenapa ia melakukan ini semua Bukan tanpa alasan, ternyata nenek Bekju mempunyai alasan tersendiri Yang mana nantinya suhu tubuh Won Jeong akan berubah drastis setelah ia perlahan-lahan mampu melakukan latihan kultipasi tersebut Rebusan air panas itu akan menjadi obat bagi Won Jeong Seketika John langsung bekerja keras melakukan tugasnya dengan sangat cepat Pan menjadi sangat tertarik melihat sesi latihan Miho terlihat cukup melelahkan Begitu kerasnya untuk mencapai tujuannya Singkat kata Miho kembali melanjutkan aktivitasnya kembali melakukan latihan tanpa lelah yang kelak menjadi lelah Dengan seiring berjalannya waktu ia akan berhasil menguasai kultipasinya Yom Ji datang lebih cepat dari dugaan nenek Bekju padahal ia sudah diingatkan untuk tinggal di rumah temannya sementara waktu Kedatangannya membawa bekal makan siang untuk dinikmati oleh mereka dengan menunjukkan wajah polosnya Yom Ji berhasil mengecoh mereka semua dengan kepribadian yang baik dan ceria Faktanya ia mempunyai maksud lain bersama Gong Tan sebagaimana sudah merencanakan untuk membunuh reinkarnasi dari sosok Won Jeong Dengan tabiat busuknya mengajak semua orang untuk makan masakannya Tanpa disadari oleh mereka jika Gong Tan diam-diam mendatangi Miho yang sedang latihan kultipasi Karena energi Gong Tan memiliki aura negatif yang berbeda dengan Pan Nenek Bekju bersama Pan akhirnya tersadar dengan aura jahat itu tidaklah asing bagi keduanya Mereka pun mulai panik dengan situasi tersebut Terima kasih telah menonton